Intro belum lama ini publik digegerikan dengan beredarnya video sure 61 detik yang mirip dengan Nagita Slavina lantas video tersebut dilaporkan oleh Kongres Pemuda Indonesia atau KPI ke polisi menanggapi terkait kebenaran video tersebut polisi memberikan penjelasannya dikutip dari tribun sale pada minggu 16 Januari 2022 saat ini Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat sedang melakukan penyelidikan selesai menerima laporan dari Kongres Pemuda Indonesia atau KPI laporan tersebut soal video yang memperagakan aksi tak senonoh di atas tempat tidur dalam video itu juga disisipkan dua foto yang diduga mirip Nagita Slavina mengenai ini K Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Wisnu Wardana mengatakan laporan tersebut masih dalam tahap penyelidikan setelahnya pihak kepolisian akan melakukan konfirmasi dengan pelapor hal itu diungkapkan Wisnu Wardana saat dikonfirmasi pada minggu 16 Januari 2022 dalam waktu dekat ini Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat akan memanggil Presiden Kongres Pemuda Indonesia Pitra Romadoni selaku pelapor untuk dimintai keterangannya Menurut Wisnu, penyidik merasa perlu menggali lebih jauh keterangan dari pelapor perlu diketahui pelapor hanya memberikan bukti berupa tangkapan layar dan rekaman video Sementara itu, Wisnu Wardana mengatakan hasil penyelidikan dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat bersama Subdit Siber di Treskrim Suspolda Metro Jaya video tersebut adalah hasil editing Maka dari itu, polisi akan memanggil pelapor untuk melakukan klarifikasi Sebelumnya, video sur 61 detik yang diduga mirip Nagita Slavina beredar di media sosial Hal itu pun membuat banyak spekulasi masyarakat Ada yang menyebut video tersebut merupakan hasil editing ada pula yang mengatakan video tersebut bukan rekayasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!